Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang menjadi keberatan bagi mereka untuk beriman kepada Allah? Apa seberatnya? Walyaumil akhir dan percaya kepada hari akhirat Apa sih keberatannya mereka mendermakan sebagian dari yang Allah berikan rizki itu? Apa sih beratnya? Sebagiannya dibagikan kepada teman-teman Wa kanalabihim alima Allah mengetahui Mereka itu Allah tidak akan menganiaya seberat ataupun Sebici sawi pun lah Wa intaku hasanatan yudha'ifha Kalau engkau melakukan kebaikan akan dilipat gandakan Wa yutumin ladunu ajran adima Dan Allah akan berikan pahala yang besar Apa yang menjadi keberatan Ini kembali pertanyaan kepada orang yang keberatan untuk mendermakan hartanya Apa sih keberatannya? Kan duit diberik ya Insya Allah Dikasihkan Lalu apa jadi keberatan? Begini Saya ngasih uang kamu satu miliar Tapi saya minta seratus juta Seratus juta Untuk dibagikan teman-teman Kenapa gak mau? Atau tidak saya kasih Mereka mengatakan Lebih baik tidak dikasih Daripada diminta 10% Kobluk terpinter Saya kasih seratus juta Satu miliar Saya minta seratus juta Bagi-bagi gak mau Engin semua Yaudah kalau gitu gak saya kasih Ya lebih baik tidak dikasihnya Daripada sebagi-bagi Kobluk terpinter Jadi orang mati itu goblok terpinter Orang mati itu goblok O'on Ajal maza alayhim Apa yang menjadi keberatan mereka? Maladzi yakshawna hu Minal imani billahi wal yumi lakhir Dan apa yang ditakuti mereka Akibat dari percaya kepada Allah Dan hari akhirat Sulit rasanya ada orang yang tidak percaya Bahwa dia akan mati Pasti orang sinting Kalau orang tidak percaya akan mati Orang sinting Orang gila Tiap hari melihat orang mati Tiap hari ngatak orang dikubur Dia meyakini saya tidak mati Di kubur di urugin tanah Di injek-injek di banjur Disiram tinggal Udah assalamualaikum Iya Dia melihat orang dimandiin Mai dimandiin Kenapa dia Masih gak yakin juga Iya Dulu dia tidak ada Sekarang ada Nanti Mesti gak yakin juga Apa sih beratnya? Iya Dan semua harta yang kau kumpulkan Yang kamu kumpul Yang tidak kamu keluarkan sedikit pun Untuk orang lain Setelah itu ditinggal semua kan? Mesti gak yakin juga Kamu keluarkan atau tidak Itu pasti semua akan dikembalikan lagi kepada Allah Gak yakin juga Bisa orang kita mati Yang takutnya apa? Wal infak min rizkilah Dan menafkahkan Rizki dari Allah Nah jadi kalau begitu Jangan-jangan Orang medit ini adalah Akar masalahnya Karena mereka merasa Mendapatkan Rizki itu Karena Bekerja keras Bersusah payah Banting tulang Dan tidak pernah Merasa diberi oleh Jadi sekalipun Kamu percaya Allah Ada Tapi kalau kamu Meyakini Allah Tidak memberi apa-apa Ya kafir juga Allah tidak akan ada Ngasih diri Enggak Enggak Ini derman kau dapatkan Ini hasil kerja kerasku Banting tulang Peras keringat Allah tidak ngasih apa-apa Kafir enggak Ya terus gimana Ya Sekarang Kamu Percaya enggak Buya Sakurada Kalau kamu tidak Mengakui Saya sebagai Pengasuh penduk ini Enggak ada artinya Kepercayaan mereka Nah itu adalah Persalahan Jadi pengakuan Kepada Allah itu Bukan hanya Adanya Bukan Tapi adalah Segala kekuasanya Ya rezekinya Dan sebagainya Sudah Jadi belum Pak Teten Gelas yang gedenya Belum Ada pesan Pak Teten Beli gelas yang gede Belum Gelas yang gede Disini Tulisan BRI Simpedes Gitu Sebetulnya Gudang garam Yang ngasih Saya berok Kan gratis Yang menonton Kan Orang Tusan Libu orang Kan Sudah Jadi Apa yang Menjadi Keberatan Bagi mereka Untuk Menafkahkan Rizki Itu Wallahu Alim Allah Tahu Semua Bima Anfaku Wabima Istakar Rafi Kulub Bihim Allah Tahu Apa yang Mereka Nafkakan Dan Allah Tahu Apa yang Menetap Di hati Mereka Min Bawa Faizat Dari Berbagai Macam Faktor Sebab Sebab Apa Orang Mereka Berbeda Beda Faktor Menentukannya Ada yang Takut Miskin Ada yang Takut Besok Belum Tentu Dapat Terceki Lagi Ya kan Begitu Mungkin Orang Tidak Mengasih Karena Ada Rasa Tidak Suka Macam Macam Iya Karena Tidak Suka Karena Dulu Pernah Bermusuhan Iya Karena Merasa Bukan Kewajibannya Wallahu La yadlimu Mithqala Zerratin Allah Tidak Menganiaya Sebesar Atompun Fala Khasyata Minal Jahal Bi Imanihim Wa Infaqihim Jadi Tidak Tidak Perlu Ada Kekhawatiran Akan Kebodohan Dan Keimanan Mereka Itu Dan Juga Infaq Mereka Wallahu Minazul Mifijazaihim Dan Juga Tidak Ada Ketakutan Akan Adanya Kezaliman Besok Tidak Mendapat Imbalan Balhuna Balhuna Kealfadlu War Ziyada Tetapi Disana Ada Kelebihan Ada Tambahan Dan Ada Karunia Bimutafad Bimutafad Hilhasanat Dengan Dilipat Gandakannya Kebaikan Kebaikan Waziada Min Fadlillahi Bila Hisab Dan Juga Tambahan Dari Kanugrah Allah Yang Tidak Bisa Diperkirakan Tidak Bisa Ditung Artinya Bahwa Orang Ini Selama Ini Ketika Infaq Maknanya Hartanya Dikurangi Punya Uang Sejuta Infaq Seratus Ribu Kurang Tanambah Kurang Begitu Ya Untuk Melatih Mendidik Mengajari Orang Supaya Dermawan Ini Gimana Caranya Bagaimana Caranya Seorang Dermawan Begini Saya Ingin Nanya Uang Yang Kamu Dapatkan Tiap Hari Dari Mana Oke Kita Petani Dulu Dari Mana Kau Dapatkan Uang Jual Gabah Dari Mana Kau Dapatkan Gabah Dari Sawah Dari Mana Kau Dapatkan Sawah Warisan Dari Mana Kau Dapatkan Warisan Siapa Yang Menentukan Engkau Keluar Dari Perut Itu Apakah Ibu Muniat Bikin Kamu Eh Kalau Tanya Mentok Ya Saya Capek Bekerja Petani Iya Tanah Bikinnya Siapa Lalu Bibitnya Bikinnya Siapa Disiraminya Pakai Apa Yang Bikin Air Siapa Dari Mana Turunya Yang Menemukan Siapa Padinya Tumbuh Enggak Yang Menemukan Siapa Gimana Peranmu Sinting Ya Itulah Persoalannya Ini Kan Kebodohan Sudah Mari Kita Buktikan Allah Memberikan Ancaman Masalah Infak Kata Allah Ultimatum Anfiku Tau'an Aw Karha Nafkakan Hartam Itu Silahkan Pilih Secara Sukarela Atau Dipaksa Kalau Sukarela Konsekuensinya Anda menjadi Orang Terhormat Di harga Orang Disanjung Orang Banyak Temenya Banyak Yang mendoakan Banyak Yang membela Betul Kalau Tidak Dikeluarkan Akan Dipaksa Oleh Allah Bayar Cuci Darah Bayar Maling Bayar Penipu Bayar Pengasara Bayar 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 Sakitnya Iya Duitnya Jadi Orang Medit Pinter Goblok Lalu Kamu Medit Taloman Jadi Kamu Oke Sekarang Pedagang Dari Mana Kau Dapatkan Uang Dari Dagang Dagang Apa Dagang Ayam Oke Dari Mana Ayam Ngulak Dimana Dari Mana Dari Kandang Ayam Oke Lalu Dijual Kepada Siapa Yang Membeli Orang Tajin Kalau Kamu Tidak Punya Teman Banyak Di Dunia Enggak Usah Berdagang Yang Mau Beli Sapa Rizkimu Rizkimu Itu Adalah Dari Kantong Orang Juga Paham Paham Enggak Jadi Kedermawananmu Itu Menabat Teman Kamu Sebanyak Banyak Semakin Banyak Teman Semakin Banyak Rizki Bagaimana Kamu Dapat Dia Enggak Punya Teman Mana Mungkin Orang Mau Berteman Dengan Orang Medit Sebetulnya Kedermawananmu Itu Menabat Rizkimu Enggak Ada Orang Dermawan Jatuh Miskin Terus Enggak Mana Buktikan Orang Yang Miskin Gara-gara Dermawan Mana Sebutkan Satu Yang Ada Orang Semakin Kaya Nah Nanti Kalau Semakin Dermawan Semakin Banyak Yang Banyak Orang Yang Kau Kasih Makan Banyak Anak Yang Kau Santuni Menjadi Donator Berbagai Mesin Menjadi Penyumbang Tetap Pada Berbagai Pesantren Sejak Itu Engkau Diangkat Menjadi Agen Distributor Rezeki Negusti Nah Itulah Persalah Jadi Tidak Mungkin Agen Distributor Disetok Iya Selalu Banyak Persedianya Berlimpah Ruah Sebab Kalau Menghenti Allah Allah Tidak Ngasih Rizki Kepada Orang Dermawan Itu Sama Dengan Menutup Rizkinya Banyak Orang Anak Jatimnya Kelaparan Mesinnya Nggak Ada Biayanya Pondoknya Bangkrut Percaya Tapi Tapi Kita Kita Memberikan Pemikiran Yang Penting Orang Mengerti Itu Dulu Yang Penting Malam Ini Kamu Mengerti Adapun Pelaksananya Terserah Kamu Kapan 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 Yang Mending Mending Itu Dulu Sebagaimanapun Agama Harus Dipahami Agama Itu Harus Di Jangan Bilang Pokoknya Nggak Ada Pokoknya Iya Jadi Gini Ketika Saya Membaca Al-Quran Bagi Saya Al-Quran Ini Adalah Argumentasi Tetapi Banyak Sementara Orang Ketika Membaca Al-Quran Mereka Membaca Dokumentasi Tau Bedanya Iya Kalau Dokumentasi Pokoknya Titik Ya Kalau Pokoknya Nggak usah Didiskusikan Apa Sajang Kalau Pokoknya Perlu Didiskusikan Nggak Nggak Usah Nggak Pokoknya Habis Jadi Dikiranya Kalau Kita Mengkritisi Tekst Tekst Agama Dianggapnya Meragukan Ya Tidak Mencari Keyakinan Bukan Meragukan Paham Nggak Jadi Keyakinan Yang Tanpa Berpikir Itu Artinya Keyakinan Yang Dipaksakan Sebenarnya Nggak Yakin Berarti Ada Kerapuhan Paham Nggak Yang Tadinya Yakin Yakin Begitu Menghadapi Ujian Rijil Baru Melihat Cewek Seperti Aju Udah Tergoda Begitu Melihat Uang Segitu Aju Udah Tergoda Berarti Masih rapuh Kan Melihat Uang Baru Sepuluh Milir Udah Tahan Baru Disediain Cewek Sekelas Itu Aja Di Hotel Kamar Nomor 17 Udah Nggak Tahan Saya 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 kira Tidak Tidak Alexis Hanya 2,5 juta Kok Satu 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 kali Eksekusi Di Alexis Hanya 2,5 juta Kok Dan Tidak Tidak Uzbekistan Dari Thailand Makan Makan Oh Makan Tidak Bersihkan Tidak 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 Hamil 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, nyepokin, ngedongin, nyusuin, biar sekolah. 20 tahun seorang ibu berjuang membesarkan anaknya supaya ingin menjadi pemuda yang hebat, lelaki yang gagah perkasa, yang bermanfaat. Eh, hanya 20 menit diruntuhkan oleh seorang perempuan. Iya, menjadi lelaki yang paling goblok di alam dunia ini. Iya, itu lah. Jadi kebodohan juga persoalannya, mah. Jadi penting mengerti, kalau sudah paham yaudah nanti kapan-kapan. Kalau sudah mengerti, kemudian dapat duit banyak, kan jadi dermawan, kan gitu. Nah, kemudian juga latihan dermawan ini juga namanya secara berlaku. Ini juga perlu ada pelatihan-pelatihan. Ya, kita jangan nyuruh orang dermawan, ya bagaimana caranya. Coba kita masukkan dalam, apa namanya, silabus-silabus pendidikan nasional. Jangan selalu mengejar nilai-nilai kognitif saja, ya. Pembangunan mental, pembangunan karakter. Ya, sejak kecil anak-anak kita belajar loman, kalau ngasih pengemis, coba suruhlah anak kita yang mengasihkan. Kalau kita kasih uang anak-anak kita, coba disuruh mengajak teman-temannya makan barang-barang, kan begitu. Ini memang enggak. Sejak kecil anak itu diajari medit oleh bapaknya. Di sini saja, makanya. Jangan keluar, nanti teman-teman kamu pada meta semuanya. Nah, hebat. Iya kan? Pantes, karena medit kabur. Jadi, karena bapaknya medit. Jadi, yang diajarkan kepada anaknya bagaimana menjadi anak yang medit. Iya. Merefleksi itu semuanya. Begitulah kira-kira. Jadi, Ada tambahan. Cara iman ini lebih menjamin, lebih kokoh. Dalam berbagai keadaan dan berbagai kemungkinan. Bahkan keuntungan pun al-madi. Ya. Wal-khasar dan kerugian al-madiyah. Kerugian, keuntungan materi. Fa inal iman. Fi hadis surah. Yabdu huwal adman. Keiman inilah yang lebih menjamin. Wahuwal arbah. Dan menguntungkan. Dengan keimanan, Kedermawan. Bahkan akan membawa keuntungan. Bagaimanapun, bagaimanapun. Kita bicara tentang hati aja dulu. Kalau kamu punya uang setiap hari. Uang receh. Belajarlah dermawan dari yang paling kecil. Kira-kira berapa kita sodakot tiap hari. Kira-kira jumlah uang berapa yang hilang kamu tidak kecewa. 10 ribu kecewa enggak? 5 ribu? 2 ribu? Enggak. Ya udah 2 ribu mulai. Masih kecewa, seribu udah. Udah seribu sehari. Daripada ngebok-ngebokin kantong kan gitu. Taruh di celengan. Nanti akhir bulan kasihkan sama anak yatim. Enggak usah dibuka. Nanti medit lagi ya. Kasihkan celengan plastik tuh. Berapa? Pak Haji. Nah itu sendiri aja deh. Nanti kalau ditung kamu jadi medit lagi nantinya. Nah setiap hari. 10 anak yatim dibagi-bagi uang. Lumayan dapat 10 ribuan. Ketika kamu tidak datang. Anak yatim bertanya. Mengharapkan kedatanganmu. Itu doa yang paling sesungguhnya. Daripada doa kia yang Allahumma Allahumma ngebol semua itu. Itu mah doa seremonial bong. Namanya juga. Tidak mencadikabul gak apa. Yang penting mengisi acara terakhir. Penutup dengan doa. Saya yakin orang yang berdoa sebagai penutup acara. Tidak terbesit dalam hatinya sedikitpun. Menta doanya dikabul kok. Karena dia acaranya sedang menutup acara. Setuju gak nih? Mana Kang Aji Imran itu ngertang-ngertang. Kan gitu. Menunggu kedatangannya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi semakin banyak Anda bersodako. Semakin banyak mendoakan. Pernah saya mencerita lagi. Ada seorang pelampok. Sudah bertobat. Dia pernah punya cerita begini. Seorang pelampok yang sekarang sudah bertobat. Dalam pertobatnya sudah merampok lagi. Dia cerita pada suatu hari. Dia diajak temannya untuk merampok. Karena konon ada orang mendapat uang banyak. Tetapi bagi sudah. Bahwa golok yang tajam. Begitu dilihat rumahnya. Seorang ustad yang dermawan. Dia bilang kalau ini gak mau. Temannya gak apa-apa. Saya gak mau. Dia orang dermawan. Limitnya juga dikasih. Kalau dirampok kok. Iya. Dia punya melihara anak yatim banyak. Gak bisa merampok. Sampai berkelahim teman-temannya. Akhirnya gak jadi merampoknya. Siapa yang membela Allah juga kan akhirnya. Jadi orang penampok dikasih selamat. Orang-orang dermawan ini dikasih keselamatan. Makanya. As-sodakoh tadfaul bala. Jadi orang yang malingnya juga beli kiyong. Itu kali gani kah? Beli kiyong. Males. Dilindungi itu. Ya itu masalah spiritual lah. Anda yakin silahkan gak. Gak apa-apa lah. Tapi yang paling terjadi begitu. Ya kan gak bisa dipaksakan. Ya. Tapi kalau ini apa? Terisaknya. Kau lalu kan cekannya sugi. Iya. Kau lalu sugi. Ya kalau Fira-raba. Ya lebih sugi dari kau lalu yang raja sih. Si paling sugi ya raja. Terus? Eh Fir'un mah dermawan. Gimana lagi? Karena dia dermawan. Dia mikirin. Mengasih makan rakyatnya. Nabi Musa Rasulullah. Nabi Allah. Doanya. Gak pernah dikabul kok. Empat puluh tahun. Kalau tetap membela Fir'un. Nabi Musa berdoa ya Allah hancurkan kerajaan Fir'un. Gak didengar doanya. Kenapa? Karena dia dermawan. Karena dia ngasih makan rakyatnya. Gimana lagi? Makanya kalau kamu pengen panjang umur ya dermawan gitu ajalah. Bakal pengen mati ya semudit. Begitu mati pada nyawur kaul. Ada yang bang liwet di kastrol. Di lapangan seribu kastrol. Hancur mana? Ada lagi nyembel ayam semani ada. Gakak juga ada. Wah sudah. Ya nyuruh kaul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beli moderas jembangin gak? Ya. Itulah. Jadi artinya bahwa. Begini. Mau dijelasin lagi. Biar mendetail deh. Orang yang mendetail deh itu. Membak. Itu adalah energi negatif. Yang dalam dirinya. Yang mendatangkan penyakit dan virus. Ya. Kalau dia dermawan. Dia terharu. Dia menangis. Air mata yang keluar. Itu membawa penyakit tubuh kita. Ya. Jadi. Karena dia tega-tegaan. Ya. Tegal-tegalan. Tidak pernah terhasil terharu. Tidak pernah mikir dengan orang. Ya. Artinya. Terlalu. Kencang. Ya. Tetapi nanti dulu. Itu pun juga. Jangan terlalu terbuka sekali. Jangan terlalu. Wala. 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 Tajal. Jadaka. Fi'u'un. Fepal. Maghluda tanala. Unu'qika. Wala. Wala. Tabsuta. Kullal. Basti. Fatak. Uda. Malu. Memahsura. Jadi ya. Medit jangan keterlaluan. Loman juga jangan berfoya-foya. Itu maksudnya. Jadi ada kesimbangan begitu. Bahwa. Misalnya menyebabkan akhirnya yang. Budah terserang penyakit. Ketahanan tubuhnya melemah. Ya dong. Karena. Sebetulnya orang Melitian itu juga. Enggak ada keimanan kok. Enggak ada imannya kok. Orang Melitian itu. Enggak ada imannya betul-betul. Ya. Saya masih meragukan orang Melitian beriman itu. Yang orang tega sih. Tega. Raja tega. Libyanan sampai mati kelaparan. Ada lagi. Ini bukan Melitian. Tetapi Raja tega. Aceh kena tsunami. Orang Amerika nyumbang. Orang Israel nyumbang. Panitia yang membagikan bantuan. Enggak nyampe. Kejauh. Kejauh. Menun. Kejauh. Kejauh. Iya. Iya. Jadi. Jadi setiap ada proses hormonal dalam tubuh kita. Ini akan mempengaruhi metabolisme kita semuanya. Orang yang selalu marah-marah saja. Itu paru-parunya menjadi keras. Tidak lentur. Sehingga dia tidak mampu memompak oksigen ke dalam darah merah. Karena kurang oksigen, maka yang kita rasakan nafasnya sesak. Betul tidak? Orang kalau marah nafasnya sesakan tersengal-sengalkan. Karena kurang oksigen. Karbon terbakar 600 lebih itu terbakar sia-sia. Nah, karena kurang oksigen, maka jantung kita terpicu untuk memompak lebih cepat. Supaya membantu oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Dari setiap menit 70 kali detak jantung, ditingkatkan menjadi 80-100 kali. Sehingga terjadilah kenaikan hormon adrenalin. Karena hormon adrenalin meningkat, maka tensi kita menjadi setruk lah dia. Mati separuh. Dari mana? Dari psikologis. Jadi jangan dikira psikologi itu berbeda dengan fisik ya. Psikologi itu adalah software. Jasad kita namanya hardware. Jangan dikira bahwa pikiran kamu yang berselancar ke situs-situs yang berbahaya itu. Enak kan menjalan tidur kan ngayor, muter-muter gitu. Mikirin bininya tangga kan gitu. Menghitungin mobilnya orang, menghitung sawahnya orang, menghitung. Kan kayak kurang kerjaan tuh gitu. Itu setiap kita berselancar ke situs manapun juga, akan membawa virus-virus namanya Trojan. Iya. Kalau sudah penuh di software itu, ngeheng. Datanya hilang semuanya. Buffering gak bisa apa, waru-waru lama. Hilang semuanya itu. Karena terbanyak virus. Maka otak kamu jadi rusak. Betul. Makanya hati, pikiran, perasaan semuanya harus dibimbing dan dikawal. Jangan dibiarkan dia berselancar liar kemana-mana. Menurut silakan gak udahlah. Tapi betulnya begitu kok. Dulu belum ada komputer, saya sulit menerangkannya kok. Sekarang ada komputer, jadi ada membandingkannya kan. Nah, virus itu dari mana datangnya? Melalui gelombang elektromagnetik. Iya. Melalui gelombang. Iya. Melalui radiasi-radiasi yang diantarkan oleh foton. Kalau foton itu itu partikel elementer. Ya, dia tidak bermasa. Dia kecepatannya seperti cahaya. Iya. Dan dia sebagai pengantar radiasi masuk. Sekitar kita ini. Itu. Pak, mau ngantil silakan. Waman syafal yukmen. Waman sya'a. Fali akbur. Ngantil srog. Beliau wus. Iya. Jadi artinya, kalau kamu hidup tenang, damai, sejuk. Ya Allah ya Rabbi. Coba dikawal hatimu ini. Pikiranmu semuanya. Damai kok. Makan lahap. Tidur nyenyak. Badan sehat. Rizky lancar. Teman banyak. Istri setia bukan main. Anak-anak kita nurut-nurut semuanya. Kurang berapa lagi. Iya. Iya soalnya otak kamu sudah kemasuk virus-virus materialisme semuanya. Duit, 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 duit. Yang burung apa yang punya duit, duit, duit. Burung apa namanya so? Sarif, manuk apa yang duit, duit, duit. Manuk apa? Hah? Adakah yang duit, duit, duit? Iya manuk apa namanya? Ini kumpri. Uwes, paham? Makanya akibatnya daya ingat kamu lemah. Iya. Sering lupa. Sering cara ngucap. Gagap. Ragu-ragu. Bimbang. Itu kan ngeheng artinya. Iya. Over-over. Buffering ya? Over-over. Nah kalau sudah begitu, segera diinstal kembali. Di reprogramming lagi, diinstal lagi. Jadi, pelajaran tasawuf itu bukan hanya dalil, tapi juga bukan hanya berdikir saja. Itu penting. Tapi yang penting pemahaman dan bagaimana kita memprogram kembali. Ini ilmu. Kalau ilmu itu artinya bukan sekedar mitos, tapi adalah eksperimen, diuji, coba, berulang-ulang hasilnya sama. Itulah namanya teknologi. Paham enggak? Jadi jangan digerakkan psikologis itu ilmu hayalan. Tidak. Ilmu eksperimentalis. Ya, punya laboratorium, punya metodologi tersendiri. Diulang-ulang hasilnya sama. Ya, dan itu sangat menentukan sekali dalam keberhasilan kita menggapai cita-cita, kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, mencapai kesuksesan, membangun komunitas. Itu semuanya pakai ilmu dong. Bukan ada acaraan begitu. Semuanya beri, semua pakai ilmu kok. Yang zaman dulu orang belum memilikinya. Nah, maklum saja. Ya, itu. Sudah, lebih lanjut lagi. Hadis. Hadis surah. Terima kasih. Hadis surah. Yang diminta oleh Allah untuk menafkakan itu. Itu bukan hasil ciptaan mereka. Itu pamerik, pemberian, kok pemberian saja, kok sulit banget sih dikeluarkannya. Inna mahuwa rizqallah lahum. Itu rizqah Allah buat mereka. Ya, di orang medit itu artinya disebabkan karena mendapatkan hartanya melalui susah payah. Dan bukan karena pemberian. Itu aja kok. Dua orang yang mendapatkan uangnya yang satu mudah, yang satu sulit. Yang mudah bisa loman, yang sulit jadi medit. Orang kertas maya diminta sumbangan masjid karena swadaya masyarakat per kaka 500 ribu. Di play rate juga sama. Bangunan masjid per kaka harus nyumbang 500 ribu. Ini keputusan lapat di desa. Oke. Orang play rate begitu. Nanya berapa sumbangannya? 500 ribu. Oke. Terbayang dalam pikirannya gambar kertas berwarna merah. Soekarno hata lima lembar kan? Tapi orang kertas maya. Aduh sekintal. Aduh sekintal. Yang terbayang gabah sebarat satu kintal. Ya itulah karena orang tadi merasa mendapatkan hartanya bersusah paya, menunggu curah hujan, harus berkotor-kotor di tanah. Kan begitu. Itu aja persoalannya. Tapi ya pada akhirnya setelah sedih terus-terih, semuanya sama pemberian Allah kau. Ya kan? Mana? Allah akan melipat gandakan kebaikan mereka. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirnya cukup. Saya lebih banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan di dunia yang bisa ditangkap oleh pikiran kita. Sebab anak-anak zaman sekarang saya sudah nggak yakin mereka masih percaya nggak siswa organelakan. Orang sego, orang wahin. Orang sego, orang wahin. Ancaman neraka. Wah mengerikan. Lidahnya di kunting-kunting. Matanya dicolok. Kupingnya dibasikan. Potlot digedik. Wah mengerikan cintanya. Orang sego, orang wahin. Ia. Mangga-mangga. Apa telat? Oh jambi-jambi. Ia. Ia. Mangga-mangga. Nah itu. Dengan siksaan di dunia saja. Bahwa orang yang suka melacur, diancam penyakit AIDS. Yang belum ada obatnya. Gambarnya dipoto, dipasang di puskesmas, dipasang di pasar. Menyaksikan bagaimana orang mati penyakit AIDS. Lebihnya saja tidak mau memandikannya. Diurip kapur. Digulung pakai plastik. Dijijak pakai kaki. Dia kan terhinakan. Sama sekali tidak takut-takut acan. Tetap laris kok. Buru-buru neraka yang gak kelihatan. Siksa dunia yang kelihatan. Matanya gak takut. Gimana sinting kemuma. Ya itulah persoalannya. Jadi harus dengan apa lagi. Kita menakut-nakuti anak-anak kita ini. Ya sudah lah. Kalau begitu kita rasionalisasi saja lah. Kita katakan untuk gak usah melacur. Demi kesehatan kamu. Eh orang sakit itu gak enak. Sakit. Ya apa artinya kamu kaya raya. Tapi wadah kamu sakit. Sudah lah. Gak usah melacur lagi disini saja lah. Ngoyos gitu. Ya tapi saya tidak bisa menjawab kalau begitu. Ya nanti kalau saya ngoyos. Kapan bisa bikin rumahnya. Buat makan sehari aja gak cukup. Itu. Sudah lah. Yang sudah bertobat juga. Ya jangan dikiranya selesai. Yang dulunya tukang adu jago. Sudah bertobat 10 tahun. Masih luk-nongol jago dengan pikirannya. Kukururu malam-malam tuh. Saya paham kok itu tuh ya. Kelingaan neng. Sengajak lagi. Nah jadi hati pikiran dikawal. Sampai hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Punya dikawal terus dong. Iya. Frekuensi ngajinya terus. Jangan sampai kendor lagi kan begitu. Soalnya bisa datang lagi kok. Menagih. Merindukan kamu kan gitu. Kukururu. Lamon. Oh. Ya itulah kira-kira seperti itu. Dikawal seluruhnya. Ya segitulah kira-kira. Wahum min rizqihi. Yunfiquna wa yautuna. Mereka tuh sebetulnya. Rizqihi Allah juga yang dinafkahkan tuh. Yang diberikan tuh. Faya lahu min karamin. Betapa murahnya Allah. Waya lahu min faidin. Betapa berlimpah ruahnya Allah. Waya laha min safqatin. Bagaimana keuntungan besar. Layaku doa. Anha illa jahilan khusraan. Tidak akan mungkin akan bisa macet disitu. Kalau bukan orang goblok. Memang goblok gitu barangnya. Kebodohan tidak paham. Suma. Yakhtimbul awamir. Wanawahi. Kemudian ditutup akhirnya. Perintah dan larangan tadi. Wat tahdid. Wat targib. Dorongan. Ancaman. Ya. Bi masyajin min masyahidul qiyamah. Dengan pertunjukan qiyamah. Cerita tentang qiyamah. Nanti begitu, begitu, begini, gini. Orang dulu masih takut. Qiyamah takut neraka. Yujasi memaukifahum. Disitu. Diragakan secara besar-besaran. Tentang neraka. Wa yar sumu harukatan nufus. Dan gerak jiwa juga diurekan. Wal masyair. Dan sekalian rasa kita. Kana sahkisatun. Mutaharikatun. Seolah-olah ia hidup dan bergerak di hadapan kita. Ala tariqatul quran. Sesuai dengan cara al-quran. Fima syahidul qiyamah. Tentang peristiwa qiyamah nanti. Faqai fa'idha ji'na min kulli umatin bagaimana ketika kami datangkan dari setiap umat bisyahi dengan seorang saksi. Wa ji'na bika alaha ula'idhan kami datangkan kamu untuk mereka, syahid dan sebagai saksi. Yuma'idhin gawaddul ladina kafaru. Ketika itu orang-orang kafir menghendaki. Wa'asaw dan orang yang maksyat pada Allah. Al-Rasul. Para Rasul. La'utusawab bihimul ad. Bagaimana kalau bumi ini diratakan. Walayaktumunallah hadithah. Dan sudah dibahas lagi. Tidak ada apapun yang disembunyikan. Pembicaraan apapun tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terekam semuanya. Innahu yumahidu limasyadil qiyamati. Itu adalah sedang menunjukkan peristiwa qiyamat. Bi'anallah la yadhli mumit qaladharatin. Allah tidak menganiaya sebesar atapun. Wa'idhan fahuwal adal. Itulah keadilan Allah. Alladhi la yamilu mizanuhu yang tidak cenderung. Yang tidak melenceng. Timbangannya itu. Qaida syaratin. Sekecil rambut pun. Wa'annau a'idha'u yudha'iful hasanat. Dan pasal Allah melipatkan rakan kebaikan. Wa'yuti fadlan anha ajran min ladunhu azimah. Dan ditambah lagi Allah memberikan pahala yang besar yang luar biasa. Fahiyya rahmah yaitu rahmat. Izan liman yastahiquna rahmat. Diberi rahmat untuk orang yang berhak menepaskan rahmat. Wal fadlal mutlak liman kanu yarjunal fadl. Dan Allah memberikan anugerah untuk mereka yang mengharapkan anugerah. Bil imani wal amal. Dengan iman dan amal. Fa'amah ha'ulai ha'ulai la'zina lam yuqaddimu imanan. Mereka yang tidak punya keimanan. Wa'lam yuqaddimu amalan. Dan juga tidak melakukan apapun juga. Nganggur-gur. Hanya ngumpulin duit-duit-duit saja. Ha'ulai la'zina lam yuqaddimu ilal kufar. Wasu'il amal. Yang mereka tampilkan hanyalah kekufuran saja. Dan amalnya yang buruk. Lalu apa keadaan mereka nanti. Ka'ifah yakunul hal bagaimana keadaan mereka. Lidha jikna mikul umatin bisyahid. Kalau nanti ada kesaksian setiap umat. Wa'nabiyu aladhi yashadu alaiha. Yaitu nabi-nabinya yang akan menyaksikan. Wa'ji'nabika alaha ulai syahidah. Dan kami pun kami jadikan kami sebagai saksi untuk mereka. Wa'indai'idin. Yartasimul masyadu sahisan. Ya fenomena kiamat nanti digambarkan di depan kita jelas. Sahiqatul airt luas sekali. Al-wasi'ah terbentang. Ya pameran neraka nanti. Wa'kul umatin hadiratun. Semua umat dihadirkan. Wa'lakul umatin syahid. Masing-masing umat juga punya saksi. Bi'amalihah atas amal-amal mereka. Wa'hau'l kafirun. Dan mereka orang-orang kafir. Al-mukhtaluna al-fakhurun. Yang sombong, yang congkak. Al-bakhiluna yang medit. Jadi medit, sombong. Ini satu kelas ini. Kafir juga. Jadi orang sombong juga kafir. Orang medit juga kafir. Sombong itu kafir. Jangan kafir itu. Kafir. Al-bakhiluna al-mubakhilun. Medit, kikir. Dan mengajak-ngajak orang, kikir. Al-kacimuna al-fadlillah. Menyembunyikan anugerah Allah. Ngakunya gak ada duit, gak ada duit, gak ada duit. Tangannya kan memperhatikan. Yang tadi siang baru jual padi. Masa gak punya duit. Yang kadasi habis. Al-marrauna yang jual tampang. Al-lazina damya bertahu wajah Allah. Orang yang riak itu. Ketika mereka berderma juga. Bukan untuk Allah. Tapi untuk meningkatkan status dia. Orang riak ini kurang ajaran. Dimana kurang ajaran orang rian? Rian itu apa ya? Jual tampang. Carmuk. Pamer. Jadi orang yang penyakit ria ini. Dimana dosanya? Dosanya begini. Aku berbuat kebaikan. Kalau yang disaksi hanya Allah. Gak cukup dong. Jadi harus ada saksi lain. Supaya tahu aku ini dermawan. Lu berbuat kebaikan. Jadi tidak cukup seharusnya wakafah billahi syahidat. Seharusnya kita orang beriman itu biarlah Allah saja yang menyaksikan. Sudah selesai. Cukup Allah sendirian saksinya. Selesai. Ini enggak. Enggak cukup. Harus ada yang menyaksikan lagi. Jadi dia enggak peka. Usah lo ke pihak ketiga. Iya. Harus ada saksi lagi. Iya. Nanti bagaimana? Dan orang liat itu jelas bukan untuk Allah. Untuk dirinya sendiri. Beginilah. Setiap kita berbuat baik. Ketika ada harapan imbalan. Apakah berupa balas budi. Apakah sanjungan penghargaan. Itu artinya. Ada pengkhianatan di dalamnya itu. Arti uang dari Allah. Begitu diberikan diklaim dari saya. Haji Musoppa. Nicip duit. Umpamanya kepada Hasan. Hasan ini uang satu juta. Tolong kasihkan syarif. Sumpahkan saya. Untuk malam apa. Bami Ma. Terus ya Hasan ini bilang. Rif ini uang dari saya. Berterima kasihnya kepada Haji Musoppa. Terima kasih. Masyarif. High treason. Manipulasinya. Allah ditilap. Coba bayangkan. Apa dikarenya dosa kecil. Dosa besar. Bahkan nyolong ayam. Tidak dosa cilik. Ini mah nyolong. Ini mah mencatut namanya Allah kan gitu. Ini. Masih. Ya itulah. Itu kita lihat dari sisi. Dimana sisi kejahatannya. Satu. Dia tidak merasa cukup disaksikan Allah saja. Tapi harus didukung dengan kesaksian oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua. Kebaikannya itu mengharapkan imbalan. Apakah materi ataupun penghargaan. Betul. Yang ketiga. Adalah dia. Berkhianat kepada Allah. Dikasih uang. Untuk diberikan kepada makhluknya. Diklaim ini kebaikanku. Sehingga. Jadi bersyukurnya kepadaku. Bukan kepada Allah. Allah mah gak ada apa-apanya. Yang penting aku. Iya kan. Berarti dia nyerobot. Hak Allah untuk dipujikan gitu. Banyak deh. Itu. Ini. Itu psikologi ria. Ya. Psikologi. Ria. Terlalu jahat sekali saya. Ya. Sebenarnya beginilah. Tidak bersyukur juga ya. Kader. Syukur. Kufur. Kufur nikmat. Masa kader. Yang kufur saja kader sih. Penyakit kanker. Ya. Kader kanker. Ini. Tidak mengakui pemberian Allah. Itu. Oke. Al-mbakhirun al-katimun al-fidillahi al-mara'un al-lazina la'yibtaquna wajhallah ha'ula'ihum na'kajunarahum min khilalit takbir waqifina fisahati. Ya. Mereka itu hampir-hampir kita melihatnya melalui takbir Al-Quran tadi. Seolah-olah waqifina fisahat berdiri tegak di lapangan. Waqadintadabar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lishahadah dan rasul datang memberikan kesaksian kepada Allah. Ini orang-orang munafik, ini orang kafir, ini orang medit semuanya. Dan semuanya itu dibukakan file-nya ya di word dokumen ya file-nya dibuka klik aja gitu. Nanti open gitu buka klik buka open nanti keluar semuanya gitu. Jadi datanya sudah lengkap, terekam semuanya, direkam semuanya, khawatir. Sekecil apapun, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya terekam. Mereka, apapun yang mereka sembunyikan, apapun yang mereka tampilkan, semuanya tercatat. Bikulim makhafaru wa maangkaru, apa yang mereka kufuri, apa yang mereka ingkari. Bikulim makhtalu, buam makhtakaru, kesombongan mereka, kecongan mereka, semuanya direkam semuanya ada. Tidak lebih tidak kurang. Ada. Ya, kesombongan. Kok medit dengan kesombongan? Ya memang orang medit ini kenapa dia medit? Orang medit ini itu sebetulnya ada bagian daripada kehasudan. Orang hasud itu adalah tidak suka ada orang lebih baik dari dia. Warung tangga lebih laris. Sakit hati dia. Orang hasud itu kalau ada orang susah, dia senang. Tapi kalau ada orang senang, dia susah. Orang hasud itu tidak boleh orang pun melebih dirinya. Maka dia kuburkan harta sebanyak-banyaknya. Malah kalau ada orang susah, dia merasa bahagia sekali. Alhamdulillah akulah disini yang paling hebat. Jadi nanti begini ya. Ini apa ya, saya tuh sebetulnya ingin saya uraikan mendetail hasud, dengki, medit, sombong, putus asa, kecewa, bimbang, ragu-ragu. Ini semuanya kan, ini kan dalam patologi tuh, waduh, itu kan virus-virus semua itu tuh. Nah, virus-virus itu kan puluhan ribu. Dan kadang-kadang juga virus-virus baru yang jelmaan dari virus yang lama. Jadi sudah beradaptasi dengan, karena terlalu banyak makan antibiotik ya, akhirnya virusnya beradaptasi. Makanya makan antibiotik jangan lebih tiga hari ya. Maka itu lama-lama virusnya beradaptasi. Umpamanya, merasa dirinya paling benar. Itu adalah jelmaan dari kesombongan. Kemudian kegelisahan di hati itu. Itu jelmaan dari hilangnya keimanan. Itu semuanya nanti bisa kecerdasan lain kali ya. Ditagi nanti kalau ini ya, lingat ya. Kapan-kapan nanti. Supaya lebih jelas lagi tuh, itu semuanya virus-virus semuanya itu. Cepat dibersihkan. Disterilkan hati yang betul dari virus-virus itu. Cepat dibersihkan ya virusnya. Komputer perlu enggak dibuangin semuanya? Ya, dia. Direinstal lagi, dibuangin semuanya. Supaya bersih lagi. Nah, bersihkan cepat. Test, biar test, biar test. Berikan gitu. Nah, sebabnya kamu on karena banyak virus. Langa, longa. Paham beli, paham. Cangkri, ben embo. Ngomong berulang-ulang, enggak paham-paham. Ngapalin kulhu, tiga bulan, enggak pal-apal. Dia kan. Sebetulnya pemikiran ini sudah dimulai dari Imam Al-Waqiyah, gurunya Imam Syafi'i itu. Fa'innal ilma nuru min ilahi wa nuru allahi la yu'ata. Masih apa loh, masyarakat. Ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Enggak masuk. Berat sekali. Bagaimana? Enggak bisa merekam dengan baik. Terlalu banyak virus soalnya. Itulah. Oke. Biahad al-faka'ifah. Bikulima bakhilu wa bakholu. Iya. Bikulima ra'au wa tazaharu Apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka riakan, apa yang mereka pura-purakan. Ha'ulaihum fi hadratil khaliqilladhi kafaru bihi Mereka akan dihadapkan kepada Allah Sang Pencipta. Raziqu al-ladhi katamu fadlahu Allah sebagai Sang Pemberi Rizki Akan 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 Apa namanya Akan Memperlihatkan kepada mereka Mereka akan berhadapan dihadapan Allah Rizki Allah yang mereka sembunyikan tadi Qabakhilu bil Infaq Dan tidak mau berinfaq Bima al-tahum Yang Allah berikan kepada mereka Tidak diinfakan Akan dipertanyakan Kenapa kamu tidak nafkahkan Aku kasih titip Begini Sebetulnya harta yang Allah berikan kepadamu itu Belum 100% milikmu Baru menjadi milikmu Kalau kewajiban-kewajiban itu sudah dikeluarkan semua Ustakannya sudah keluar Infaqnya sudah Sodakannya sudah Jalunya sudah Nah sisanya itulah baru kamu nikmatin Seperti tirkah Itu utang-utang dibayarin dulu Betul enggak? Wasiat-wasiat dibagikan dulu Nah sisanya itu baru namanya tirkah Wafi amalihim haqul lisa'il wal mahrum Di dalam harta mereka ada haknya orang yang menderita Haknya orang yang sengsara Kasihkan dulu Bukan Bukan 100% Milikmu hanya sebagian kok Sebagian besar ya Yang lainnya buat mereka Itu enggak dikeluarin Berarti pengkhianatan enggak? Pengkhianatan namanya Kemudian mereka masuk di hari akhirat Yang dulu mereka tidak yakini Dan langsung berhadapan dengan kandang nabi yang sejaman dengan mereka Itulah kehinaan Dan kenisaan Dan rasa malu Dan kekecewaan Ada pengakuan-pengakuan Yang tapi nantinya pada akhirnya Tidak bisa dipungkirin lagi Itu semuanya Adalah pelajaran-pelajaran Penting bagi kita semuanya Ya artinya begini Orang medit itu enak kasih Saya tambahin lagi Orang medit itu Dia tidak yakin Allah akan sengasih Rizki lagi Orang medit itu Meyakininya Nanti hartaku berkurang Dan belum tentu Besok masih ada rezeki dari Ya Allah lagi Orang medit itu meyakininya Akhirnya Kalau saya membantu orang Belum tentu orang lain bisa membantu saya Panjang urusannya Dan itu semuanya hanya dugaan-dugaan dia Karena tidak paham Dikiranya Dikiranya Jadi seperti itu Dan beginilah Di ujungnya Saya ingin mengatakan begini Jangan salah persepsi Kamu ini sebenarnya Mencari kebahagiaan Mencari harta hidup Kedua-duanya Oke Kita mati-matik Ini Ini harta Ini harta Hartanya ada Badannya sehat Enak enggak? Enak Oke Hartanya ada Badannya tidak sehat Enak enggak? Enggak enak Enggak ada harta Enggak ada kesehatan Enak enggak? Ini Berpikir matematis nih Berarti Yang menentukan enak Harta atau kesehatan? Kalau mau dejak berpikir matematis Iya dong Akhirnya ya Seperti itulah Bahwa Setelah matematis Kita juga enggak paham Yang menentukan itu Kesehatan Dulu Zaman primitif Dulu Belum ada TV Belum ada kulkas Belum ada apa Mereka berburu di hutan Ada yang bahagia enggak? Yang sengsar ada enggak? Ada Yang set ada enggak? Yang sakit ada enggak? Ada Mereka butuh TV enggak? Yang enggak Belum pernah melihat TV aja Nah iya Jadi sebenarnya begini Aturan-aturan yang kita buat dulu Kesejak kapan sih? Dulu orang hidup di hutan Tidak ada undang-undang dasar Enggak ada peraturan Enggak ada juklak Enggak ada juknis Kepala suku Gampang tuding-tuding Tuding-tuding Beres ya Kamu berburu Kamu masak Kamu jaga rumah Kamu ngasuh Selesai kok Dan mereka hidup rukun Kok sekarang jadi ruut begini sih? Dari mana datangnya? Ya Sebagai kompleks Semakin banyak orang Semakin kompleks Karena disitu Kepentingan beradu semuanya Itu Lalu akhirnya Kesempatan kita untuk berbahagia Juga semakin kecil Semakin materi banyak Kemungkinan kebahagiaan Semakin kecil Dulu Waktu Saya masih kecil saja Belum ada listrik Belum ada mobil Masuk Kertas maya Belum ada Kertas maya Ya Kalau malam Jam 8 Gelap bulita Mereka itu Ditajuk Incek-incekan Ngerokok Lobot Kan gitu Lampunya Sempor Hidung hitam Semua Pagi-pagi Mandi di balong Blus Gosoknya Pakai batu Sehat Sehat Sempurna Dan gak ada masalah Semuanya itu Sekarang kok Ribet banget sih Jadi Kenapa Semakin banyak Kita Punya tuntutan Dan keinginan Hidup kita Semakin susah Untuk mencapai kebahagiaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh